Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita akan membahas alur cerita Sinetron buku harian seorang istri untuk episode 29 Mei 2021 Namun sebelum lanjut bagi kalian yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya dari channel ini Seperti yang telah kita saksikan di episode sebelumnya Dewa dan Nana besertan Ratu dan Bupara Yang sedang khawatir akan kondisi pasnya Yang saat ini terbaring tak berdaya di rumah sakit Karena kecelakaan mobil yang menimpa dirinya Melihat pasnya yang masih belum sadarkan diri Bupara pun kembali membuat ulah dengan menyalahkan Dewa dan Nana Namun untung saja saat itu ada Neratu yang membela Nana dan Dewa Neratu pun berkata Maka kejadian pun tidak akan seperti ini Ungkap Neratu kepada Bupara Hal tersebut pun membuat Bupara begitu kesal Dengan apa yang dikatakan oleh Neratu Yang selalu membela Nana dan Dewa Lalu setelah itu Nana dan Dewa pun menyarankan kepada Neratu dan Bupara untuk segera pulang Karena dirinya lah yang akan menemani pasnya Dan menunggunya di rumah sakit Namun saat itu Dewa dan Nana pun teringat Akan kondisi Bunawang Yang sama dirawat di rumah sakit tersebut Hingga akhirnya Nana dan Dewa pun Berniat untuk melihat kondisi Bunawang Namun betapa terkejutnya Dewa dan Nana saat melihat Bunawang Sudah tidak ada di dalam ruangannya Hingga akhirnya Dewa dan Nana pun bertanya kepada Suster Yang sedang membereskan ruangan tersebut Hingga akhirnya Dewa dan Nana pun harus menerima kenyataan Di saat Suster tersebut mengatakan Jika Bunawang sudah meninggal Lalu Dewa pun kembali bertanya kepada Suster Siapakah yang telah membawa jenajah Bunawang Hingga akhirnya Suster pun menjelaskan semuanya kepada Dewa Jika Alialah yang telah membawa Bunawang Dewa pun heran dengan Alia Karena Alia tidak memberitahu dirinya Padahal Alia mengetahui Jika saat itu Dewa sedang berada di rumah sakit yang sama Dengan Bunawang Lalu setelah itu Dewa pun menelpon Alia Dan bertanya kepada Alia Apa maksud dirinya tidak memberitahu Dewa Jika Bunawang telah tiada Alia pun terlihat sangat bingung dan ketakutan Karena Alia takut jika Dewa mengetahui Kedekatan Bunawang dan Alia Namun sepertinya Dewa dan Anapun Akan segera pergi ke pemakaman Bunawang Dan sudah bisa kita pastikan Jika Dewa dan Anapun akan melihat Kesedihan si antagonis Alia Beserta Salsa dan Busari Di pemakaman tersebut Mungkin dari situlah Dewa akan mengetahui Kedekatan Alia dan Bunawang Bahkan bukan tidak mungkin Jika Dewa akan mengetahui Bahwa Salsa adalah anak dari Si antagonis Alia Dan pastinya Bila semua itu benar terjadi Tentu saja Dewa dan Anapun akan sangat kecewa Dan marah kepada si antagonis Alia Karena selama ini sudah menutupi Identitas yang sebenarnya Jika Salsa adalah anaknya Nah guys Pastinya di episode yang akan datang Akan semakin seru Dan menarik untuk kita saksikan Yang dimana Satu persatu rahasia pun Akan segera terbongkar Namun Jangan lupa saksikan terus cerita selengkapnya Hanya di sinetron buku harian seorang istri Yang tayang setiap hari Hanya di SCTP Sekian dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Kepala